Teman-teman, kali ini gue gak akan review ya, tapi gue akan menjawab pertanyaan yang sering masuk ke DM gue, ataupun ke TikTok gue gitu ya. Sepatuh apa sih yang kira-kira bisa dipakai juga buat ngantor atau buat meeting? Karena soalnya bang, biasanya ntar kerjanya di luar, kemudian kerjanya mesti ke proyek, tapi mesti ke kantor juga, kayak gitu ya. Oke, gue langsung silahkan suggestion. Sebelum jauh, welcome back to The Sneakers. Oke, kita mulai aja ya, 5 sepatu yang menurut gue, atau pilihan gue, untuk lo bawa juga atau lo pakai ke kantor. Ini dia, yang pertama. Yang pertama adalah ini, ini Adidas NMDR1 ya. Teman-teman, kalau mau pakai kantor, gue sih lumayan spesifik, nyaranin warna uppernya itu yang gelap. Seperti ini, ada beberapa. Ini warna OG-nya, tapi selain daripada ini juga ada yang lain. Seperti ini, shape-nya enak banget untuk teman-teman pakai ke kantor, ataupun acara semi-formal, karena mirip sekali dengan dress shoe gitu ya. Dan ini kekerenannya, never dies. Ini keren banget gitu ya. Oke, yang pertama, Adidas NMDR1. Yang kedua, aku bosan dengan sepatu warna hitam, aku pengen berwarna sedikit. Gue akan menyarankan lo untuk memakai New Balance 574. Sepatu ini juga salah satu sepatu New Balance yang nyaman sekali. Lo bisa pilih warna-warna kayak yang ada di tangan gue, warna abu-abu, atau warna putih misalnya gitu ya, warna-warna netral. Yang bisa lo dipadankan untuk datang ke kantor. Lagian sekarang, kantor kan, banyak kantor-kantor sudah tidak bisa dipakai baju formal ya. Apalagi mungkin kalian di industri kreatif misalnya gitu ya, udah bebas-bebas aja. Tapi, motret lapih, salah satunya adalah ini, New Balance 574. Lanjut, ini dia salah satu sepatu yang ikonik ya, dari Adidas. Ini nggak hanya bisa untuk dipakai ngantor, menurut gue, tapi di acara-acara yang merlukan lo untuk datang dengan clean look, ya, ini juga bisa dipakai. Oke guys, ini adalah Adidas Stan Smith, ya, gue hampir lupa, sampai ketukar sama yang satu lagi ya. Ini adalah Adidas Stan Smith, ya, di mana yang gue pegang di sini adalah Adidas Stan Smith Luxe. Jadi, dia punya leather yang berbeda ya, cukup lembut gitu ya. Kemudian, di belakangnya ini dia pakai suede yang premium gitu ya. Semuanya terlihat lebih premium ya, karena ini memang versi looks-nya ya. Tapi, overall sepatunya ya nggak versi looks-nya pun juga kalian bisa pakai, karena bentuknya juga sama. Bedanya leather-nya aja sebetulnya ya. Ini keren banget, naman banget untuk dipakai ke kantor teman-teman, ya, supaya kalian bisa terlihat clean, tapi sepatunya tetap sneakers gitu. Lanjut, sepatu yang terus restock, tapi terus dikejar-kejar, ini adalah Nike Dunk Panda, ya. Ya, monochromatic look-nya bikin lo dalam ke kantor terlihat sporty ya, tapi juga bisa terapih. Bayangin lo pakai ankle pants di sini, misalnya, kemudian lo pakai blazer dalamnya kaos, wah itu perfect banget ya. Bisa dipakai untuk acara-acara, itu meeting-meeting yang sedikit ya formal, semi-formal gitu lah, masih oke pakai ini ya. Ya, ini biasanya kalau keluar itu sold out mulu, tapi tenang aja ya, sepatu ini terus-menerus di restock ya. Jadi, make sure kalian pantau e-commerce kesukaan kalian ya, untuk tahu kapan sepatu ini re-release. Nike Dunk Panda. Yang terakhir, udah jadi paling aman, paling aman dan paling nyaman, Chuck Taylor 70s. Yang gue pegang di sini adalah kolaborasi antara Converse, Moncler, sama Fragment Design ya. Kenapa gue pilih yang ini? Karena ya ini hitam aja udah gitu, kemudian dia punya boxing lining hitam yang lebih tebal. Tapi kalau teman-teman nggak bisa menemukan ini, Chuck Taylor 70s yang biasa, yang lo juga masih oke gitu ya. Ini aman banget, talinya biasa dapat yang putih, gue ganti dengan yang hitam, supaya terlihat lebih clean, lebih formal aja. Dan ini, kelihatannya sleek banget, keren banget. Lo pakai cana bahan pun juga nggak masalah pakai sepatu ini, yang penting melangkahnya pun dengan nyaman gitu. Yang kelima, Chuck Taylor 70s. No. Nah, udah kan? Lima sepatu pilihan gue ya. Nah, sekarang pasti kalian mikir nih belinya di mana, carinya di mana. Tenang guys ya. Teman-teman bisa nyari sepatu semua itu di Key Avenue ya, melalui aplikasinya. Yang ada di Google Play ataupun App Store gitu ya. Oke, Play Store maupun App Store ada di sana. Atau bisa cek di website-nya mereka, Key Avenue.com. Dan teman-teman, lo mau ingat yang satu ini karena gue punya kode spesial buat lo, yaitu Adit 150 Vap. Adit 150 Vap ya, gue akan tulis di sini. Di mana kalau lo pakai kode itu, lo akan mendapatkan diskon Rp150.000 dengan minimal pembelanjaan Rp2.000.000. Berapa satu tadi ya, ke NMD. Itu lah, lo bisa tuh pakai kode itu gitu ya. Karena rata-rata ini semuanya di atas Rp2.000.000 gitu ya. Jadi Rp2.000.000 pas lah, mirip-mirip gitu ya. Nah, itu lo pakai aja kodenya. Ataupun mau beli sepatu yang lain juga, terserah. Pakai kodenya Adit 150 Vap. Ya, kodenya bisa dipakai mulai sekarang sampai akhir bulan, yaitu 28 Februari 2023. Make sure jangan sampai lo kelewatan. Gue akan tulis juga nanti di bagian deskripsi di bawah supaya lo tahu. Ya, dan bisa lo copy, please langsung nanti ke website-nya mereka. Dan nikmati bertransaksi dengan diskon Rp150.000 dari Kik Avenue. Oke, gitu ya dari gue. Menurut kalian gimana? Cocok nggak tadi sepatu yang gue pilihin buat kalian? Ya, dan apakah kalian akan langsung ke Kik Avenue? Dan tiga racunan yang lain. Gitu ya dari gue. Jangan lupa follow Instagram gue, Nyalain loncengnya, subscribe channel ini, supaya kalian tahu ada video baru dan shorts dari gue, dan gitu aja kodenya dipakai. Jangan sampai kelupaan. Habis Februari, udah nggak bisa dipakai kodenya. Oke, guys? Itu aja dari gue, Aditology. See you on the other episode. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax